Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kasus PRWG Abraham menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak menggunakan status palsu atau mengaku sebagai anggota institusi tertentu tanpa dasar yang kuat. Tindakan seperti itu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi terkait. Proses hukum yang dilakukan terhadap PR adalah langkah yang tepat untuk menegakkan keadilan dan aturan hukum yang berlaku. Tindakan PR untuk tidak kembali ke rumahnya setelah video percekcokannya viral menunjukkan bahwa dia menyadari akan konsekuensi dari perbuatannya dan mungkin merasa khawatir akan kemungkinan penangkapan. Kediaman kakaknya menjadi tempat persembunyiannya yang akhirnya menjadi lokasi penangkapannya oleh pihak berwenang. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak melakukan perlawanan, PR menyadari bahwa dia harus menghadapi tanggung jawab atas tindakannya. Ancaman hukuman 6 tahun penjara atas pemalsuan surat yang dihadapi oleh PR sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP menunjukkan seriusnya pelanggaran yang dilakukannya. Tindakan pemalsuan surat dapat memiliki dampak yang merugikan dan mengancam keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi. Langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelanggaran hukum dengan tegas. Penegasan dari Mars.ni dalam kurung, Purn, Asep Adang Supriyadi mengenai penggunaan nomor dinas pada mobil yang berbeda menunjukkan adanya kejanggalan dalam kasus ini. Penggunaan nomor dinas yang seharusnya terbatas pada kendaraan resmi dan terdaftar dalam sistem dapat menimbulkan keraguan terhadap keaslian surat-surat dan identitas yang terkait dengan kendaraan tersebut. Pernyataan Asep yang menegaskan bahwa dia tidak pernah memberikan atau meminjamkan nomor pelat dinas tersebut menambah kompleksitas dalam penyelidikan terhadap kasus ini. Keterangan dari Kanit Dua Sudit Resmob di Terskrimum Polda Metro Jaya. Komisaris Anggi Fauzi Hasibuan yang menyebutkan bahwa PR merupakan adik dari seorang pensiunan TNI dengan inisial T. Menambah kompleksitas dalam pemahaman kasus ini. Keterkaitan PR dengan seorang pensiunan TNI mungkin menjadi faktor yang relevan dalam penyelidikan terhadap identitas dan tindakan yang dilakukan olehnya. Keterangan dari Komisaris Anggi Fauzi Hasibuan mengungkap bahwa PR merupakan bagian dari tiga bersaudara. Dengan dua kakak perempuan dan kakak tertua merupakan mantan prajurit TNI yang pensiun dengan pangkat perwira tinggi. PR sendiri bukan anggota TNI, melainkan seorang sipil. Pelat dinas TNI yang digunakan PR sebelumnya terdaftar atas nama kakaknya, namun telah dilakukan pemutihan pada tahun 2019. PR mengakui telah menggunakan pelat palsu sejak tahun 2023 yang menambah kompleksitas dalam penyelidikan kasus ini. Keterangan dari Komisaris Anggi Fauzi Hasibuan mengungkap bahwa setelah video percek cokan viral, PR segera menghubungi kakaknya, seorang mantan perwira tinggi TNI, untuk membuang pelat palsu yang digunakannya di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kemudian, PR mengakui kepada polisi bahwa dia menggunakan pelat palsu TNI untuk menghindari sistem ganjil genap arus mudik. Mobil yang digunakan PR saat peristiwa terjadi disembunyikan di rumah kakaknya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saat polisi datang, mobil tersebut sudah diganti dengan pelat nomor biasa dan warna mobil telah disamarkan. Ini menunjukkan upaya PR untuk menghindari tanggapan hukum atas tindakannya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial.